Halo, selamat berjumpa lagi. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat. Kembali dengan John Rubu Tutorial. Pada video ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengganti latar di komputer atau laptop kita. Nah, untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke tutorialnya. Langkah pertama, kita tempatkan kursor pada area yang kosong di layar desktop kita. Kemudian kita klik kanan, lalu memilih menu Personalize di sini. Kita double-klik pada menu Personalize. Setelah diklik, maka akan tampil seperti ini di layar komputer atau laptop kita. Jika teman-teman ingin mengganti latar dengan warna yang polos, maka caranya di sini teman-teman pilih pada tanda panah ke bawah di kotak persegi panjang di sini. Kemudian kita memilih Solid Color. Kita pilih Solid Color. Lalu akan tampil beberapa pilihan warna seperti ini. Untuk mengganti latar dengan warna yang polos, kita tinggal memilih salah satu warna di sini. Misalnya, saya memilih warna biru. Kita klik di warna biru, dan setelah muncul tanda cintang, maka di sini pada bagian Background tampil warna biru. Ketika sudah tampil demikian, latar di komputer atau laptop kita akan berubah dengan latar biru. Atau misalnya teman-teman pilih warna lainnya, kita kembali memilih salah satu warna di bawah sini. Misalnya, warna merah. Dan di atas ini akan tampil warna merah. Ketika di sini sudah tampil warna merah, itu artinya latar di komputer atau laptop kita sudah tampil dengan latar merah. Nah, untuk melihat hasil, kita tinggal memilih tanda silang pada pojok kanan atas. Ini dia hasilnya. Di sini sudah berubah latarnya dengan latar merah. Jika teman-teman ingin mengganti latar dengan warna yang lainnya, maka lakukan dengan cara yang sama seperti tadi. Pada bagian yang kedua, di sini saya akan berbagi bagaimana cara mengganti latar dengan foto kita. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita klik kanan, lalu memilih menu Personalize. Ketika di komputer kita atau di laptop kita tampil seperti ini, kita lanjut dengan memilih tanda panah ke bawah pada kotak persegi panjang di sini. Kita pilih menu Picture. Di sini tampil beberapa foto. Ini bisa tampil karena saya sering mengganti latar di komputer saya dengan foto-foto yang tampil di sini. Namun, jika di layar komputer teman-teman, pada bagian ini tidak tampil foto-foto, maka caranya di sini teman-teman memilih menu Browse. Pada bagian ini, double-klik di situ. Kemudian teman-teman bisa lanjut dengan mencari folder penyimpanan foto-fotonya. Dan di sini saya beri contoh, saya memilih foto yang ini. Kita bisa langsung double-klik pada foto yang kita tentukan untuk dijadikan latar, atau kita klik satu kali, kemudian kita memilih Choose Picture di sini. Kemudian kita bisa memilih tanda silang di sini. Nah, ketika sudah dipilih foto yang tadi kita tentukan untuk dijadikan latar, maka nanti akan tampil di sini. Nah, ketika pada bagian background sudah tampil foto yang tadi ditentukan seperti ini, maka latar di komputer atau laptop kita sudah pasti berubah di foto yang ini. Atau di sini saya bisa memilih foto yang ini, maka kita bisa lihat perubahan di atas ini sudah tampil foto yang ditentukan tadi. Atau mungkin juga saya bisa memilih yang ini. Nah, ketika di atas ini sudah tampil gambar yang ini, maka secara otomatis latar di komputer atau laptop kita sudah terganti dengan gambar yang ini. Nah, untuk melihat hasilnya, kembali kita memilih tanda silang di pojok kanan atas di sini. Ini dia hasilnya. Demikian saja tutorial bagaimana cara mengganti latar di komputer kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe. Bila perlu, share ke media sosialnya teman-teman. Sampai jumpa.